Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Dan di video kali ini gue akan share ke kalian semua Bagaimana cara membuat infografis secara mudah dan gampang banget Dan ini tuh cocok untuk kalian yang ingin mendesain infografis Tapi tuh kalian masih pemula Nah disini aku akan kasih tau caranya tuh gampang banget Maka dari itu kalian harus simak dan tonton video aku nih sampai habis ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video aku Dan juga jangan lupa untuk subscribe juga pastinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke langsung aja aku akan kasih ke kalian bagaimana penjelasannya Dan tutorialnya itu seperti apa untuk membuat infografis secara mudah dan juga praktis banget Cek this out Oke jadi cara untuk membuat infografis secara mudah dan gampang itu aku menggunakan website pick2chart.com Jadi website ini tuh menyediakan banyak template Tidak cuma infografis disini ada 6 ya infografis Terus presentasi besar template powerpoint Poster, reports itu adalah summary reports Terus flyer sama konten sosial media Jadi aku disini kan mau share bagaimana cara membuat infografis secara mudah Jadi ini sebenarnya menggunakan template Jadi kalian bisa klik aja disini bagian menu infografis Nah sebenarnya infografis itu adalah media ya Media informasi yang disajikan secara visual Jadi ini informasinya itu didesain sedemikian rupa Supaya pembaca saat lihat media ini Itu langsung paham gitu Langsung mudah dipahami informasinya Karena kan kita bikinnya itu secara ringkas Tapi visualnya itu menarik Kayak gitu Jadi kan pembaca juga gak bosen Dan bisa langsung cepat ngerti gitu Kalau kita kasih visualisasi datanya kayak gini gitu Terus disamping ada visualisasi datanya Kan dia ada penjelasannya Tapi penjelasannya itu singkat Jadi kan jadi gampang dicernak gitu informasinya Ini contoh-contoh template-nya Tapi awal, pas awal kalian mau Apa, login kesini tuh Kalian memang harus sign up dulu Daftar dulu Jadi pas awal kalian udah buka website ini Kalian harus sign in dulu Jadi kalian harus daftar Bisa melalui email ataupun Facebook Nah ini aku pakai akun Facebook Jadi langsung login Ini contoh-contohnya Itu kayak gini Nah kalau yang kayak gini ada tanda new Berarti ini ada template yang terbaru Dari website ini Dari website ini Kayak gini 10 10 Facts about water Jadi kan 10 fakta tentang air gitu kan Jadi disini jelasin Fakta-fakta tentang air tuh ada apa aja Tapi ya secara visual ini Ada icon-iconnya Ada penjelasannya juga Di bawah iconnya itu sendiri Jadi kan lebih menarik Terus ada recycling facts juga disini Jadi banyak lah Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian mau membuat infographics Yang bertemakan tentang apa gitu Terus kalau kalian mau Menggunakan template-nya Kalian tinggal klik use template aja Kalau mau preview juga bisa Jadi kalian bisa lihat dulu Template itu kayak gimana Secara keseluruhan Nah ini aku lagi cari Aku mau bikin contohnya Kayak ini nih climate change Misalnya ini Tentang bumi Use template Nah udah dibuka Kayak gini Ini ada Halaman untuk kita mengedit ya Jadi ini kan template-nya Nah kalian tinggal edit aja disini Kalau kalian mau ubah Judulnya Tinggal di klik Double klik aja Terus Di control alt Terus kalian ketik aja Misalkan Contohnya Ini kan misalnya hari bumi ya Contoh aja kayak gini Terus ini aku mau jelasin disini Kan itu kan Kalau mau ganti text-nya Kalian tinggal di Double klik saja Ini double klik Terus kalau mau Ubah Ubah font size-nya disini ya Ubah font Terus Style-nya buat Italic atau underline Terus warnanya juga disini Warna text-nya Disini Terus disini ada banyak lagi nih Sebelah kiri Sebelah kiri ini adalah menu-menunya Eh bukan menu ya Semacam tools Aku menu sih Tools Tools dari halaman editing Dari website ini Jadi pas kalian pilih graphics Ini kan tools graphics Disini ada pilihannya lagi Ada shapes and icons Illustration, lines, foto sama foto frame Kalau kalian mau nambahin Mungkin kalau ini masih kurang Kalian bisa tambahin Shapes and icons Disini Itu ada Kalian bisa cari icon disini Kalian tinggal ketik aja Misalkan kalian udah Menemukan Oh aku mau nambahin Icon binatang nih Atau icon Icon bunga Misalkan kalian tinggal klik aja Eh ketik aja Keywordnya Flowers Kayak gini Nah disini ada deh Muncul icon-icons Yang bertemakan bunga Disini ada juga sih search Pas klik ini Langsung ada kategori-kategorinya Ini ada banyak Ada lifestyle medical Disini ada banyak Kalian tinggal pilih aja Icon Eh kategoris icon yang ada disini Terus disini ada illustration juga Illustration tuh kayak gini Ada banyak Nah kalian bisa pilih deh illustrationnya Kalau mau tambahin Tinggal di klik aja Misalkan Oh ini deh Diklik Nah dia Langsung muncul kan disini Kalian tinggal gedein aja Atur aja Size-nya mau seberapa Itu Kalau mau hapus ya Tinggal klik kanan Terus delete Jadi tadi shapes Illustration Terus ada Garis Lines Adlines Foto 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 juga bisa Nah Kayak gini Mau nambahin gambar Foto Bisa Kalau kalian mau cari gambar apa Tinggal di search aja disini Bagian Search Bagian penelusuran Kalian tinggal ketik aja Keywordsnya Yang Kalian Mau cari Terus ini ada Photo frames Bisa di bingkai foto Sebenernya Jadi kalian Kalau mau nambahin bingkai foto Bisa jadi fotonya dulu Baru masukin bingkainya Bisa Disini ada banyak Kayak gini Gini Bingkai foto yang Lagi ngetrend Kayak gini Ada banyak nih Unik-unik Kayak gini Disini ada banyak Bingkai foto Yang Ada yang kayak gini Unik-unik Kayak gini Ini unik banget Terus di bingkai foto Yang Menurut alfabet Berdasarkan alfabet Bentuknya Maksudnya Disini ada desain Ada desain komponens Nah desain komponens Ini Dia Ada Tiga kategori List Timeline Sama Comparison Itu kayak Perbandingan Gitu Jadi kalau list Itu Kalian Tambah Kayak gini Jadi template Yang Untuk menampilkan List List aja Daftar Misalkan Daftar Makanan Yang mengandung Vitamin C Itu apa aja Itu bisa kalian Tambahkan ini Oke gitu List Pokoknya ini Sesuai dengan Kebutuhan Editing kalian Sini ada banyak Template Yang Kalian Bisa Isi Bisa Gunakan Maksudnya Kalau mau Menampilkan Infografis Yang isinya Itu list List aja Gitu Kayak gini Ada banyak Pilihannya Terus Kalau Timeline Itu Lebih ke Proses Sih Kalau menurut aku Prosesnya Misalnya Dari tahun Ke tahun Kayak gini Nih Yang menampilkan Infografis Tapi Dengan Gambaran Proses Nah Kalian Kalian Bisa Menggunakan Design Components Timelines Kayak gini Itu kan Tahun ke tahun Dari 2012 2021 Kayak gini Timelines Jadi Kalian Bisa Cari Sini Ada Banyak Templatenya Tuh Ada Banyak Kayak gini Kayak gini Ya Sesuai Dengan Keinginan Dan Kebutuhan Kalian Kalau Comparison Itu Lebih Keperbandingan Namanya Comparison Kan Bahasa Inggris Kalau Di Indonesia Kan Jadinya Keperbandingan Perbandingan Kayak Ini Print Versus Digital Pokoknya Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Keinginan Kalian Perbandingan Harga Ini Perbandingan Menu Harga Kalau Kalian Mau Menampilkan Visual Grafis Infographics Yang Menampilkan Perbandingan Itu Kalian Bisa Menggunakan Design Components Comparison Ini Scroll Kebawah Scroll Nah Sini Ada Banyak Kayak Gini Perbandingan Ya Itu Kayak High Performance Poor Performance Perbandingannya Apa Kayak Gini Gitu Jadi Kalian Bisa Menggunakan Template Template Ini Terus Ini Kalau Upload Itu Kalau Kalian Memang Punya Foto Atau Misalkan Hasil Desain Kalian Misalkan Kayak Gambar Illustration Yang Lain Yang Udah Kalian Download Atau Kalian Desain Sendiri Itu Kalian Bisa Klik Upload Dan Mau Masukin Kesini Itu Bisa Bloss Image Dari Foto Atau Dari File Apapun Yang Kalian Punya Yang Bisa Mendukung Editing Kalian Disini Jadi Kalian Bisa Upload Gambar Disini Di Luar Dari Yang Ada Di Website Ini Ini Background Background Kalau Di Menu Background Kalian Bisa Cari Background Yang Mana Cocok Ini Ada Banyak Banyak Background Yang Volcadot Gembar Hot Tea Ada Banyak Di Sini Gambar Warna Gradients Color Gradients Bisa Kalian Pilih Pilih Disini Ada Banyak Pilihan Background Terus Kalau Kalian Mau Tambah In Text Ya Tinggal Klik Ini Tools Yang Text Ya Disini Ada Kalau Ini Bagian Yang Tulisannya Untuk Heading Untuk Title Yang Paling Utama Gitu Disini Ada Urutan Urutannya Kalau Body Text Biasanya Yang Ini Isinya Gitu Terus Disini Ada Text Frame Nah Ini Kalian Bisa Masuk Ini Udah Ada Tinggal Ubah Aja Template Template Jenis Text Yang Mau Kalian Masuk In Kayak Gini Udah Dan Tinggal Di Edit Aja Nih Itu Tapi Untuk Jenis Font Itu Pas Kalian Udah Klik Nah Baru Kalian Misalnya Contoh Kayak Gini Nah Jenis Polenya Kalian Disini Nah Disini Jenis Polenya Klik Kalian Udah Klik Si Text Ini Misalnya File Text Klik Yang Ini Misalnya Tambahin Kayak Gini Contoh Ini Misalkan Kalian Mau Masuk Yang Di Ini Misalkan Start Disini Ada Banyak Kalian Tinggal Pilih Aja Misalkan Ini Kalian Tinggal Klik Terus Ini Kalian Bisa Atur Misalkan Ini Untuk Bring To Front Atau Dia Send To Back Berarti Dia Di Belakang Tulisan Ini Kita Kembalikan Lagi Bring To Front Nah Ini Kalian Tinggal Klik Dua Kali Aja Disini Dan Baru Kalian Edit Misalkan Mulai Disini Misalkan Kalian Mau edit Juga Bisa Disini Udah Ada Jadi Kalian Tinggal Klik Aja Terus Klik Pada Teks Dua Kali Double Klik Nah Habis Itu Kalian Tinggal Edit Aja Teks Apa Yang Mau Kalian Isi Kalau Color Scam Ini Sebenernya Untuk Nambahin Warna Tema Sebenernya Cuman Ini Gak Bisa Karena Ini Langganannya Itu Yang Gratis Kalau Misalkan Mau Pakai Color Scheme Ini Kalian Mesti Upgrade Dulu Jadi Mesti Bayar Gitu Waktu Terus Ini Kalian Bisa Nambahin Maps Tables Video Ataupun Grafik Misalkan Contoh Grafik Nah Sini Ada Banyak Pilihan Grafik Nya Ada Banyak Pilihan Grafik Nya Terus Misa Cancel Kalau Kalian Mau Tambahin Maps Juga Bisa Nah Ini Bisa Banyak Pilihannya Kayak Gini Cancel Tambahin Video Juga Bisa Table Ya Table Itu Table Gitu Jadi Kalian Tinggal Pilih Aja Misalkan Ini Ada Table 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 Disini Kalian Bisa Tambahin Ini Close Aja Ini Hapus Aja Deh Juga Hapus Hapus Dulu Aja Ini Hapus Juga Nah Kayak Gitu Aku Cuma Menjelasin Tools Tuls 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 Juga Tuls 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 T wreckage Tuls T additions T ski Tigue T T T Hai nah pilih deh formatnya Anit ini kan karena infografis bukan tempat PowerPoint jadi kita nggak bisa download dengan format PowerPoint jadi antara dua ini PNG atau PDF terus kualitasnya itu kita bisa nentuin normal medium atau yang high kayak gitu Nah kalau udah kalian tinggal klik ini download spnj itu tinggal diklik nah otomatis filenya akan ke download dengan sendirinya kayak gitu eh sekian dari saya jadi semoga tutorial ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian dan misalkan kalau kalian yang buat pemula ini kan sebenarnya gampang banget kan tinggal pilih template-nya tetap tambah tambahin dari menutup yang ada di sini terus kalian tinggal edit sesuka kalian gitu dan kalau misalkan untuk kalian yang udah expert itu bisa juga dijadikan referensi ya jadi website ini bisa dijadikan referensi desain untuk kalian yang udah para expert di bidangnya jadikan disini kan ada banyak kan di menu dashboard Oh ya ini sudah ada nah ini karena ada banyak kan terpengar nya nah template ini bisa jadi jadikan referensi untuk kalian para desainer grafis yang udah expert tapi kalau yang untuk pemula ini bisa banget digunakan karena kan tinggal pilih template-nya terus kalian tinggal edit aja ubah isi kontennya gitu ataupun tinggal ditambah-tambahin dikit lah dari menu tools yang udah aku share tadi dan ya semoga video kali ini atau tutorial yang aku share hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian terima kasih guys selamat menikmati